Taukah kamu provinsi mana saja yang sudah meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2024 ini? Mau tahu info lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Melansir dari berbagai sumber, sudah ada 6 provinsi yang telah meluncurkan program pemutihan pajak, pembebasan biaya balik nama, dan penghapusan pajak progresif pada tahun 2024 ini. Lalu provinsi mana saja sih yang sudah meluncurkan program tersebut? Berikut ini adalah ulasannya. Pertama, Jawa Tengah. Dirlantas, Polda, Jawa Tengah, Kombes Pongsoni Irawan menyatakan bahwa saat ini sedang berlangsung 4 program Pemprov Jawa Tengah berkaitan dengan pajak kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Program ini mulai berlaku dari tanggal 20 Mei sampai dengan 19 Desember 2024. Ada pun 4 program tersebut yaitu, Pertama, Pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dua, Menghapus pajak progresif. Tiga, Pemberian diskon untuk yang taat bayar pajak. Empat, Keringanan atau dispensasi tunggakan pajak dari 10% hingga 50% terhadap denda pokoknya. Khusus untuk keringanan terkait keterlambatan hanya berlaku sampai dengan Agustus 2024. Dengan maksimal kendaraan menunggak selama 5 tahun, mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. 2. Maluku Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2024, akan diperlakukan Peraturan Gubernur Maluku No. 16 tentang pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan dari luar dan dalam daerah serta pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2024. Lewat program tersebut, ada tiga poin yang berkaitan dengan pembebasan denda pajak kendaraan, yaitu Pertama, Pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNK B2 berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar daerah. 2. Pembebasan denda sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKP Geringanan tersebut untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo paling lama 5 tahun. 3. Pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLC tahun lalu dan tahun-tahun lalu. 3. Provinsi Aceh Pemerintah Provinsi Aceh mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor. Wardah Aceh yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan ini akan mendapatkan beberapa keringanan sebagai berikut. Pembebasan pajak progresif dan Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. 4. Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Belanja Daerah atau Bapenda Provinsi Riau Membuat kebijakan keringanan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan bermotor sebesar 2% dalam waktu 1 bulan. Kebijakan keringanan denda pajak 2% ini maksimal hingga 15 bulan. Jika masyarakat terlambat bayar pajak kendaraan selama 5 tahun atau 60 bulan, maka tetap dikenakan denda maksimal 15 bulan. 5. Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperlakukan pembebasan pajak daerah 2024. Program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Biaya BA Balik Nama berlaku mulai dari 11 Mei sampai 31 Agustus 2024. Ada dua kebijakan yang diberlakukan yaitu Kebijakan Pembebasan Biaya Administrasi Pengurusan Balik Nama dan Bebas Sanksi Administrasi atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Bagi masyarakat yang ingin mengurus balik nama kendaraan maupun denda PKB secara gratis, dapat datang langsung ke kantor samsat Pangkalan Jun. 6. Provinsi Jawa Barat Bapenda Provinsi Jawa Barat memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada 1 April hingga 23 Desember 2024. Pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 10% saat membayar pada periode tersebut. Khusus program diskon 10% ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang membayar PKB di Samsa Digital Terminal Dewi Panjang, Bandung. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat.